resep sampel apa hari ini, bikin fish and chip yuk halo, selamat datang kembali di resep sampel channel langsung kita buat ya langkah pertama, keringkan ikannya disini saya pakai ikan dori bisa diganti ikan saja kemudian marinasi dengan lada bubuk dan garam ratakan lada bubuk dan garamnya marinasi juga bagian belakangnya kemudian diamkan sampai garam dan ladanya meresap kemudian untuk adonan pembalurnya disini saya pakai 10 sendok makan tepung terigu atau sekitar 100 gram kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena lalu tambahkan 1,4 sendok teh baking powder aduk-aduk hingga merata kemudian bumbui dengan lada bubuk dan garam serta kaldu bubuk kemudian ambil 4 sendok makan campuran tepung lalu sisanya tambahkan dengan air sampai kekentalannya seperti ini setelah itu masukkan ikan yang sudah dimarinasi tadi ke dalam tepung kemudian ke dalam adonan basah lalu goreng dengan api sedang jika bagian bawahnya sudah mulai mengering bisa dibalik ya ikannya goreng sampai matang kemudian angkat sekarang kita buat sausnya ya sebenarnya ini dimakan dengan saus sambal saja sudah enak tapi ini ala fish and coke kita bikin saus tartar pertama masukkan 3 sendok makan mayonaise kemudian cincang setengah buah bawang bombay lalu masukkan ke dalam mayonaise tadi setelah itu siapkan acar dan ambil 1 buah acar kemudian potong-potong kecil-kecil lalu masukkan juga kecampuran mayonaise nya nah karena sausnya ini rasanya supaya lebih segar kita tambahkan juga dengan parutan kulit lemon dan supaya lebih creamy ini kita tambahkan dengan setengah butir telur rebus haluskan ini saya pakai garpu ya untuk mengelematkannya setelah itu campurkan juga aduk-aduk hingga merata selanjutnya tambahkan 1 sendok teh kecap inggris ini rasanya juga agak-agak asam ya kemudian supaya lebih sedap tambahkan 1 siung bawang putih haluskan dan masukkan ke dalam campuran mayonaise tadi setelah itu pembuih dengan lada bubuk garam dan kaldu gubuk sesuai selera tes rasa jika sudah enak sisihkan ya selanjutnya kita plating kita tempatkan 2 buah lemon kemudian ikan yang sudah kita goreng tadi bersama sausnya ini krik sekali ya dan karena ini fish and chip jangan lupa juga tentang gorengnya nah ini dia fish and chip ala fish and gorengnya sudah jadi mari kita coba hmm ini kulitnya crispy banget ya kita cocok dengan saus tartarnya ya hmm enak banget gurih banget ikannya crispy dan saus tartarnya itu segar banget jadi ikannya gak berasa amis memang cocok banget dimakan sama ikan dan juga kentang kita tuangkan sausnya seperti yang di fish and goreng sudah mirip kan cuma beda disajikan di piring yang di fish and goreng disajikan di wajan satu porsi di fish and goreng bisa sampai 60 ribu sedangkan ini bisa dapat sekilo ikannya hemat ya bun ini untuk resepnya jika suka dengan video ini jangan lupa like dan share ya kalau ada pertanyaan atau regos resep silahkan tulis di kolom komen dan yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati